Jalan-jalan pake Lamborghini Bener banget Pulang-pulang jadi cadder Aduh Lo semua yang nonton channel ini Bener Welcome to Viscous Brother Jadi temen-temen, pada video kali ini kita akan membahas Adidas Hah Adidas Oh belum pernah ada di channel ini Belum pernah ada di channel ini Nike Udah Nike Udah Nike R2 loh guys Jordan Air Max Terus Patu Lokal Biar Adil Belum pernah ada di sini Biar Adil Ada Adidasnya Ikat nih Adidas apa nih? Adidas Superstar Sepatunya Parah Superstar Adidas Superstar Sepatu Parah Superstar Ini sepatu lo kan Yer Iya Lo beri Pengen jadi Superstar lo ya Wah tentu saja Tapi bukan itu doang Selain Model bagus Ini sepatu Stop Sorry guys Ada iklan dari Kesalahan teknis Itu di luar jangkauan kita guys Iklan tapi Gak sopan Gak sopan Tiba-tiba Gak ada ujar Gak Back to the topic Tadi lo nanya apa nih ke gue Lo pengen jadi Superstar ya I believe Betul sekali Tapi bukan cuma itu doang Ini sepatu Historic lo panjang Panjang banget Tau gak kenapa Di sepatu bisa Sampai sekarang di rilis Kenapa tuh Ini Oh iya Ini sepatu tahunnya Eh keluar tahun 69 Betul Tahun 69 Pertama kali dipakai buat goli Buat main basket juga Tapi bukan sebesar namanya Iya Namanya high top Nih gambarnya kayak gini nih Nih Tapi Sepatu ini bukan berarti Gak bisa buat main basket lagi Atau main goli Bisa Kurang nyaman aja Angkle lo Angkle lo teman Ini Soalnya teknologi sepatu basket sekarang Udah canggih Udah canggih Ini kan masih Old school lah Ya kalo high top Kalo liat gambarnya tadi Mirip kayak sepatu AJ1 ya AJ1 Mirip-mirip Terus juga Yang bikin sepatu booming Adil Group Band Namanya Randi MC Ya Randi MC Itu kalo apa ya Kalo Manggung Selalu pakai sepatu ini Sepatu Adidas Superstar Sampai dibikin lagu Bikin lagu Jodohnya tuh Adidas Sampai dibikin lagu Jodohnya My Adidas Iya betul Terus fun factnya lagi Ini sebenernya Dia gak di endorse Adidas Enggak, karena dia emang cinta buat Adidas Emang, karena dia suka Adidas Sampai dia bikin lagu Kan biasanya kalo Kayak Contoh aja deh Kayak Travis Scott Endors dulu Endors dulu Endors dulu Endors dulu Waktu itu Dia pernah manggung Di salah satu acara gitu Dia tuh nyuruh Semua penonton ya Ngangkat sepatu Adidasnya Kayak Raise your Adidas Iya Terus juga fun factnya lagi Disana tuh ada Salah satu karyawan Adidas yang nonton Makanya itu dari situ Si Randy MC itu Diajakin kolaborasi sama Adidas Iya Semenjak itu Randy MC akhirnya punya Sepatu Adidasnya Kayak buatan khusus diri mereka sendiri Yang warnanya tuh Kalo gak salah Warna si Ada tiga Ada tiga pokoknya Gue kalo lupa inget lah ya Kayak gitu Ya kita sekarang lanjut ke bahan sepatunya dulu Reviewnya nih ya Reviewnya nih ya Review dulu Nah Sepatunya ini Kita mulai dari bahannya dulu deh Bahan paling liatan Bahan leathernya nih Rider Jadi ini tuh pake Namanya Echo Friendly Leather Ini sebenernya bahan tua sih Bahan lama Karena kan Waktu ini kan dirilis tahun 2009 Tapi masih di pake Masih dipertahani lah sama Adidas Sampai sekarang Eh ini Lebih tua dari Jordan gak sih? Gue lupa lupain Gue lupa lupainnya sebenernya Tapi Ya mungkin Ya mungkin kali ya Logikanya sih ya Harusnya lebih tua sih Harusnya lebih tua sih Cuman ya ini lah Kebanyakan info jadinya lupa gitu loh Oke Ini kalo Kalo gue liat-liat sih Emang dari bahan leathernya Sepatu Adidas Superstar ini Paling beda sih Kalo dari leather shoulder Dia leather Terus halus Halus sih Lu coba halus begini halus banget Dia halus terus kayak empuk Lemes gitu loh Enggak leather yang Katif gitu loh Nah Nah tadi setelah dari atas Kita ke bawah Ini bagian rubbernya Namanya apa yer? Herringbone Rubber Soul Nah itu dia Lu susang kayaknya Tapi ini Yang gue suka dari Herringbone Rubber Soul ini Ini tuh Kuat guys Jadi ini Fun fact aja nih Gue beli tahun 2013 akhir Yang dimana berarti Udah hampir 3 tahun Gue pake sebuah ini Pulang kampus Ke kampus Banjir-banjiran Terus hujan-hujaran Pernah kena Aku tuh namanya Yang jalan kotor itu Yang pembangunan jalan Ini Corcoran 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 jalan Ini solnya nih Kuat banget nih Iya Memang Yang gue suka dari Adidas Superstar ini Emang Kokoh sih dia Iya Dia kokoh terus emang Yang sangat bisa diandalkan Saya diandalkan Kalau buat Apa namanya Arya Terus user experience lu gimana Pas lu pake sepatu ini Kalau gue pribadi Ini sepatu Sepatunya kan Keliatannya kayak Keker Gede gitu kan Tapi nyaman Daringan Daringan sih ini Dan satu lagi fun factnya Ini Insole Dia pake Jenisnya itu Ortholight Jadi Ortholight itu Kelebihannya Kalau kalian pake Lebih adem Kaki kalian Gue jujur belum pernah pake sih Jadi gue gak tau Lebih adem Tapi Memang ini sih Dia kan tipis Keliatan tipis Tapi memang empuk sih Bener empuk banget Cuman bukan kayak memory foam gitu ya Bukan Beda Dia kan masih Tahun lama Sepatu tua Sepatu tua Masih reproduksi Masih raku Bener 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 Ya salah satu iconic sih Dari adidasnya kan Malah kan Yang gue tau Lebih iconic daripada Stan Smith Ya bener Bener Tapi kan Stan Smith Gitu-gitu aja sih Stan Smith itu baru eksis Mulai-mulai tahun 2000an sih Apalagi kemarin Baru rilis itu yang edisi Star Wars Star Wars ya Ketep banget Star Wars Gila 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 Oke temen-temen Tadi udah bahas sepatunya Kan sepatu adidas ini Iconic Namanya sepatu ikonik Pasti ada KWnya Banyak banget Gak cuma di Indonesia loh Ya sebenernya di luar negeru juga banyak banget KWnya Ya bukannya gimana ya Gue pernah lihat sendiri Waktu jalan-jalan keluar Apalagi ini Ini sepatu kan udah ada made in Indonesia Itu harganya tuh udah dibawa 500 ribu Ya Sekitar Dari rangenya tuh dari 300 ribu sampai 450 ribu Bener Dan itu tuh Banyak banget Kalo kalian gak tau insightnya cara ngacara Apa sih namanya Beda di mana KW mana orinya Nah sekarang nih Kita bakal ngasih tau kali ya Gimana caranya Pegang di Ini aslinya nih Nah ini Ini aslinya Nah ini KWnya Wah ada dua Ada dua KWnya Astagfirullahaladzimah Kebetulan Kebetulan ada KWnya nih contohnya Iya Gapapa Buat contoh Apa tuh guys Kirain deh Nah Nah dari yang pertama Ini gue taruh lu guys satu ya Taruh lu Nah yang pertama Di bagian depan Di bagian shell tuh namanya Ini kalo kalian bisa liat Yang aslinya Itu harus ada tiga garis gitu Garis Di bagian depannya KW itu biasanya dua-dua Iya Tapi sekarang Pembuat-pembuat KW udah pintar Pasti pintar Dia bikin tiga garis Tapi gak serapi aslinya Iya Ya kan Pasti jaraknya Lebih renggang Ya ini Tidak ada garisnya Iya Satu sih Ini garisnya Tiga Garisnya renggang Nah memang sih ini sepatu KW memang udah lama banget ini Pasti ini udah lama banget di belinya Hahaha Jadi Ya mungkin Gue gak tau sih di sekarang Pasar KW kayak gimana Iya Sepatu-sepatu imitasi tuh kayak gimana Karena memang lagi Corona kayak gini nih Gue gak tau Tapi yang gue Eh bukan excited ya Yang gue Impress Impress KW tapi bener-bener Mirip banget Iya 98% itu miripnya Soalnya gini ya Kan produksinya itu di Cina ya Nah Produksi KW itu di Cina Literally Gue pake literally lagi Hahaha Ancak so Jadi produksi KW di Cina itu Memang di Apa Di satu tempat Pabriknya itu Sama-sama pabrik-pabrik sepatu ori di Cina Oh Jadi bukan hal yang gak asing Ternyata mereka harus makin canggih gitu loh Terus Back to topic lagi Terus tadi kita udah ngambah isi altunya Terus dari tulisan superstarnya nih Yang kedua nih Poin kedua Kalau yang asli Tulisan superstarnya itu lebih terang Oh itu pasti KW Itu lebih redeg tulisannya Semua sepatu pasti kayak gitu Nih Gambar kayak gini Nah semua sepatu Rata-rata semua sepatu KW Non KW Dibandingin memang Walaupun hitam Putih Itu memang Kelihatan sih Tulisan-tulisan terang Gelapnya Dan kayak itu betul-betul tulisannya Tapi terkadang harus detail juga kita lihat Karena Gak keliatan sama sekali Kalau itu KW Iya Kalau dilihat KW itu memang Cuman Oh nipulah kayak gitu Kecuali pegang Cuman Masa Lu jalan Pegang sepatu orang Ini KW Mau gak nih ya Karena lucu Jangan Dan kayak gitu Nanti Yang nonton video ini Karena viscous brother Aduh Seorang anak Seorang anak Seorang-orang dipukuli Natain suatu KW Karena nonton viscous brother Kita yang kena Jangan Jangan gitu Back to the topic lagi Nah lanjut Poin 3 Nih Longwear series yang ada di sepatu ini Itu harus sama di box yang kalian beli Iya Bener Ini Jadi gue pernah baca-baca Pernah nonton-nonton juga Cara ngebedain sepatu KW Untuk Adidas Dia di nomor seri itu Sepatu kiri dan sepatu kanan Harus beda Dia gak sama Bukan gak boleh sama Jadi sepatu-sepatu KW itu Rata-rata Tag nya Oh karena dia mass production nya Buru-buru gitu Jadi gede lah sama ini Bukan buru-buru Mungkin karena Lebih meminimalisir ya Biaya cost kan Karena sepatu KW Kalian tau sendiri Sepatu KW Harganya berapa persennya Dari sepatu asli kan Nah Jadi tag sepatu di kiri dan kanan itu Biasanya sama Kalau yang asli Di kiri dan kanan Nomor seri nya itu Tiga nomor di belakang beda Jadi kalau kalian gak tau Nih nanti mungkin ada fotonya Ini Jadi nomor seri itu Yang nomor seri yang paling bawahnya Itu beda Antara kiri dan kanan Nah lanjut Poin selanjutnya guys Itu terletak di logo Treescribes nya Itu kalau yang asli Itu jaraknya harus sama Kalau misalkan dari satu ke yang tengah Itu 2 cm Dari yang tengah ke yang sampingnya itu 2 cm Biasanya kalau yang KW Itu jaraknya beda-beda Ada yang 2 cm Terus dari tengah ke kanannya Lebih dari 2 cm Bisa renggang Bisa rapat gitu loh Tapi kalau ini gak keliatan sih Karena warnanya biru semua Terus ini yang Perl juga Perl William Ini literally banyak banget sih Mengwarna apa aja Nah ya tadi kita udah bahas Ngebandingin Antara asli dan KW Insight lah ya sedikit Supaya yang nonton video ini Gak ketipu sama mana Meskipun harga udah murah kan Kalau misalkan beli KW Soalnya emang gimana Banyak banget sih Sepatu Android superstar ini Imitasinya banyak banget Jadi supaya Saran dari kita Kalian lebih hati-hati Kalau mau beli sepatu ini Sama ya di toko-toko yang terpercaya sih Atau risau-risau terpercaya Ya kalian langsung ke Adidasnya aja lah Kalau menurut gue Langsung aman Paling aman itu udah Karena emang ini sepatu Gak mahal kok Udah gak begitu mahal Gak begitu mahal Buat ngantung-ngantung pelajar Masih masuk Masih masuk lah Teman-temannya kuliahan Terus juga ini sepatu Durabilitasnya kuat banget sih Iya kan Apa sepatu Tadi bayatin Indonesia nya 500 ribu ya 400 ribuan Gau kan udah 400 ribuan Lalu yang 350 ribu loh Gak Udah sama kayak Sepatu lokal Dapet kompas tuh Harganya kompasnya lebih mahal kan Iya betul Apalagi sel ya Gak ada Gue njemput merek lagi Gak apa Wups Kan yang ketiga Njemput Wanja Oh iya Oke Kita nilai sepatunya Kesimpulannya Lu udah ngasih nilai sepatu ini berapa Gue ngasih sepatu ini di 9 Penting sih Karena Iya Gue udah ngasih sepatu ini Hampir 3 tahun Ya User based on user experience Ini sepatu kuat banget Kuat iya Enteng iya Desainnya dapet Dan ada satu lagi Adidas Iya sih Adidas emang Simple is better Sama historical sama value nya Dia dapet banget Bener 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 Gue setuju sama lu Kalau 9 mungkin kayak ketinggian gitu Gimana ya Di 8 aja lah mungkin ya Di 8 lah Di 8 lah Karena memang sepatu ini Ngebalki nya oke banget sih Daripada Karena pesaing-pesaing nya Di lini yang sama Bisa dibilang nih Dia gak punya saingan Kayak gitu loh Karena memang ini Udah paling top gitu Iconic nya Walaupun ada Stan Smith Kan Stan Smith Adidas nya juga gitu loh Kayak gitu lah Oke temen-temen Mungkin itu aja sih Pembahasan Review Dan juga gimana Cara ngebedain Mana yang ori Dan mana yang baik Dari adidas per style ini Di kita nih Supaya kalian gak ketipu Ya gak ketipu Sama risal reseller Iya bener Oke itu aja dari kita Jangan lupa like Share dan subscribe Dan jangan lupa Follow instagram kami Atau kita Di At Fiscus Brother Oke Selamat berjumpa Di video-video kita selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax